Ada sekitar 200 pembudidaya lebat rigoda itama di Belitung Timur. Dari hasil budidaya tersebut, perbulan Belitung Timur mampu memproduksi sampai dengan 4 ton madu murni. Diharapkan komoditas madu rigoda ini ke depan bisa menembus pasar internasional. Satu di antara penghasil madu terbesar, yaitu Sentra Budidaya Lebah Trigona Itama Rajetran, berlokasi di Desa Kelubi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Perbulan mereka mampu memproduksi sebanyak 1 ton lebih madu. Madu tersebut ditampung oleh CV Raja Trigona Belitung untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia hingga mancanegara. Ini diploting seluas 220 hektare kurang lebih yang di-eskakan nanti. Kemudian di sini sudah ada 33 anggota dari masyarakat yang di-eskakan oleh kepala desa. Jadi semacam komunitas yang di-eskakan oleh desa, 33 orang, anggota. Kemudian jumlah koloninya adalah sekitar 3.000 sampai 4.000 koloni untuk saat ini, dengan kapasitas produksi 1 ton per bulan. Nah, mereka ini setidaknya tidak pusing-pusing lagi masalah pemasaran. Karena sudah berkoloni dengan CV Raja Trigona Belitung, mereka yang menyerap hasil madu yang dihasilkan oleh masyarakat sini. Selanjutnya, pemasarannya itu nusantara. Dan diharapkan ke depan CV Trigona Belitung dan komunitas Raja Trang Belitung umumnya bisa mengekspansi ke pasar luar negeri. Tentunya dengan mengangkat marwah perlebahan di Belitung Timur ini. Di CV Trigona Belitung, disini kita sebagai penampung dari madu kawan-kawan komunitas Raja Trang Belitung. Dan kebetulan disini juga mereka sedang panen, seperti yang kita saksikan tadi. Jadi madu yang dipanen dari komunitas Raja Trang ini, itu nanti didistribusikan ke gudang kita. Untuk penyiriman per bulan atau bisa menampung berapa per bulan? Untuk saat ini, kita memiliki mitra dari komunitas ini kurang lebih sekitar 3,5 ton sampai 4 ton per bulan. Di Kecamatan Manggar, Madu Trigona Itama menjadi komoditas andalan produk UMKM. Hingga saat ini ada sekitar 20 brand lokal madu yang dipasarkan dari Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Jadi untuk madu Trigona merupakan salah satu produk yang menjadi unggulan kita di Kabupaten Belitung Timur, khususnya Kecamatan Manggar. Karena memang secara jumlah pembudidaya dan juga jumlah produksi itu sangat besar. Sekarang itu terdata di kita, itu produksi per bulan itu 3,5 sampai dengan 4 ton per bulan. Dan dengan jumlah produksi sebesar itu, maka kami bisa pastikan bahwa Belitung Timur, khususnya Kecamatan Manggar, itu telah menjadi produsen madu Trigona terbesar di Indonesia. Jadi sudah ada 20 brand madu Trigona Itama yang sudah memiliki aspek legalitas di luar dari CV Raja Terang Belitung. Jadi misalnya salah satu yang kita ada di sini, Madu Kitapa, itu PIAT dan Halal sudah di keluar juga. Kemudian ini AMI Bifam, itu masing-masing dari pembudidaya yang sudah sadar pentingnya akan legalitas produk, khususnya produk madu. Diharapkan komoditas madu Trigona ini ke depan bisa menembus pasar internasional. Dari Kabupaten Blitung Timur, Bangka Blitung, Suharli Ainews melaporkan.